Sepasang pedang iblis, jilip 32. Dia mencinta adik angkatnya itu, mencintanya dengan sepenuh hatinya, bukan cinta saudara, melainkan cinta seorang pria terhadap wanita yang pertama kali merebut kasihnya. Terkenang gak akan ucapan-ucapan lulu ketika mereka bertemu di pulau neraka. Aku sudah bersumpah untuk memilih antara dua kenyataan dalam hidupku. Menjadi istrimu atau menjadi musuhmu. Demikianlah kata-kata lulu yang masih menggores di hatinya. Tentu saja dia sukar untuk dapat menerima tuntutan lulu yang selain menjadi adik angkatnya, juga sudah menikah dengan orang lain biarpun kini sudah menjadi janda, dan mengingat bahwa dia sudah menjadi suami nirahai. Karena penolakannya, lulu memusuhinya, sesuai dengan sumpahnya. Akan tetapi, sekarang pulau neraka telah dibakar pemerintah, bagaimana nasib wanita yang menjadi cinta pertamanya itu? Bagaimana pula nasib nirahai? Air, sikap nirahai yang amat aneh, sama anehnya dengan sikap lulu. Masih ternih yang dipelinganya suara istrinya itu penuh dengan kemarahan, kini aku tidak sudi menyembah-nyembah minta kau bawa. Dan hanya dengan paksaan saja engkau akan dapat membawaku ke Pulau Es dengan paksaan, kau dengar. Aku sudah cukup menderita dan sakit hati karena kau biarkan, seolah-olah aku bukan istrimu. Engkau laki-laki lemah, kejam dan canggung. Sumahon kembali menarik napas panjang, menundukkan muka dan menyanggak kepalanya dengan kedua tangan, seolah-olah kepalanya tiba-tiba menjadi amat berat begitu dia terkenang kepada lulu dan nirahai. Apa yang harus dia lakukan agar mereka berdua, wanita-wanita yang dicintanya itu dapat berada di sampingnya, menyegarkan rasa dahaga yang selama ini diaderita, menyembuhkan sakit rindu yang selama ini membuat hidupnya tanpa gairah, memenuhi sisa hidupnya dengan kebahagiaan sebagai penebus kesengsaraan yang sudah amat lama dirasakannya? Ahaha, lulu. Nirahai Sumahon merasa jantungnya seperti diremas-remas. Memang demikianlah manusia pada umumnya. Selama hidupnya, semenjak dia mulai mengerti, manusia telah kehilangan kebebasan dan kewajarannya. Mulailah datang kesengsaraan bersama dengan pengertian itu. Mulailah manusia dicengkeram dan dikurung dalam sangkar yang berupa pikiran, berupa gagasan yang dibentuk semenjak dia mengerti. Segala macam gerak dan langkah hidup ditentukan oleh gagasan, oleh pikiran yang bukan lain adalah seng aku yang penuh dengan loba, dengki, iri, takut, khawatir, yang kesemuanya timbul karena ibah diri, sayang diri yang didorong rasa takut kehilangan kesenangan, kehilangan ketenteraman. Sumahon adalah seorang pendekar besar, pendekar sakti, seorang yang memiliki ilmu kepandayan seperti dewa. Namun semua itu hanyalah duniawi, lahiriah belaka. Karena itu ilmu kepandayannya tidak akan dapat membebaskan dia daripada duka dan khawatir. Dia berduka mengenakan dua orang wanita yang dicintanya, dan dia khawatir kalau-kalau sisa hidupnya akan tetap merana seperti yang dirasakannya selama ini. Dua orang wanita yang dia tahu amat mencintanya, akan tetapi yang karena keadaan tidak dapat hidup berdampingan dengannya. Karena keadaankah? Ataukah karena jalan pikiran antara mereka yang tidak cocok? Ataukah mereka berdua yang aneh? Apakah dia sendiri yang tidak pandai menundukkan hati wanita? Tetapi sejak masih setengah dewasa dahulu, Lulu selalu menurut akan semua kata-katanya. Mengapa sekarang berbeda? Ah, tentu saja berubah, pikirnya. Dahulu Lulu mentaati segala kata-katanya karena merasa sebagai adik angkatnya, dan sekarang, wanita itu cintanya sebagai seorang wanita terhadap seorang pria. Teringat akan Lulu, dia terbayang akan pertemuannya dengan Lulu di pulau neraka, teringat pula tentang pulau neraka yang telah dibumi hanguskan, dan akan burung Raja Wali pulau neraka yang berhasil ia taklukan dan jinakan. Raja Wali Dia terkejut karena tidak melihat burung itu ketika ia tiba-tiba menengadah. Tadi masih tampak burung itu berterbangan di atas kuil, kadang-kadang menyambar turun di depan kuil. Akan tetapi sekarang tidak tampak. Sumahon mencelat keluar mencari-cari burung itu dengan pandang matanya. Namun tetap saja tidak tampak bayangan burung itu. Sumahon menjadi curiga, kemudian mengeluarkan suara melengking nyaring. Suara yang keluar dari dadanya, dengan pengerahan hikang sehingga suara panggilan itu bergema sampai jauh sekali. Setelah mengeluarkan suara melengking sampai tiga kali berturut-turut, Sumahon dam tak bergerak menanti jawaban. Tiba-tiba dari arah selatan terdengar suara burung itu, bukan sebagai jawaban panggilan, melainkan suara memekik kemarahan. Dia merasa heran sekali. Suara burung seperti itu hanya dikeluarkan kalau burung itu berhadapan dengan musuh atau terancam bahaya, atau sedang kesakitan. Khawatir kalau-kalau burung itu terancam bahaya, Sumahon lalu mempergunakan kepandainya, tubuhnya lantas berloncatan cepat sekali seperti terbang. Dia tidak memasuki dusun di sebelah selatan kuil karena suara burung itu datangnya dari arah kiri dan kini sudah tampak olehnya dari jauh. Burungnya sedang bertempur melawan seekor burung lain. Burungnya terdesak karena burung Raja Wali lainnya yang menjadi lawan itu bertubuh lebih besar. Sumahon mempercepat loncatan-loncatannya mendaki sebuah anak bukit dan tiba-tiba ia berdiri dengan jantung berdebar tegang, matanya tidak lagi memandang ke arah burungnya yang sedang bertempur, melainkan ke arah bawah karena di situ terjadi pertandingan lain yang lebih menegangkan hatinya. Dia kini melihat Alan, gadis tawanannya, puteri ketua Tian Leong Pang itu, sedang bertempur melawan seorang pemuda jangkung yang lebih lihai sekali, ditonton oleh beberapa orang yang mukanya beraneka warna. Anak-anak buah pulau neraka. Alan memergunakan perkong kiam, menyerang dengan gerakan yang cepat sekali sehingga tubuh darah itu lenyap terbungkus sinar pedangnya sendiri yang bergulung-gulung dan berwarna putih. Akan tetapi, pemuda jangkung itu menghadapinya dengan kedua tangan kosong dan kelihatan bersilat seenaknya saja. Dengan beberapa loncatan tinggi, tubuh sumahan mencelat dan hinggap di atas atap sebuah podok tua yang berdiri tak jauh dari tempat pertandingan. Jantungnya makin berdegup tegang ketika melihat wajah pemuda tampan itu. Wajah itu mirip sekali dengan mendiang mansyen kiat, suami bulu. Melihat betapa di situ hadir enam orang yang mukanya berwarna merah muda dan hijau pupus, mudah saja bagi sumahan untuk menduga siapa adanya pemuda ini. Tentu inilah Wan Kengnen, putera ketua pulau neraka, putera lulu dan mendiang mansyen kiat. Bukan main hebatnya gerakan pemuda itu sehingga dianggian sumahan merasa kagum sekali. Akan tetapi, melihat senyum dan sinar mata pemuda itu, ada sesuatu yang membuat hati sumahan kecewa, karena senyum dan sinar mata pemuda itu membayangkan hal yang mengerikan, watak yang aneh dan tak dapat dipercaya. Banyak sudah dia melihat senyum dan sinar mata seperti itu yang hanya dimiliki oleh datuk-datuk golongan sesat. Apalagi ketika mendengar suara pemuda itu ketika berkata mengejek kepada Alan, hatinya makin tidak enak lagi. Hehehe, nona manis. Mengapa engkau masih nekat melawan aku? Bukankah sudah jelas bahwa engkau bukan lawanku? Dan semenjak tadi aku tidak pernah menyerahmu, karena aku tidak ingin melukaimu, tidak ingin mengalahkanmu karena takut kalau engkau merasa tersinggung. Hal ini sudah membuktikan betapa mendalam cintaku kepadamu, nona. Iblis keji, siapa sudi kepadamu? Gadis itu membentak dan mengirim sebuah tusukan ke arah ulu hati pemuda itu. Sumahan yang berada di atas atap melihat betapa tusukan pedang itu hebat sekali dan diam-diam dia terkejut karena mengenal jurus itu berdasarkan ilmu pedang sincow akun, ilmu pedang ular sakti. Padahal ilmu pedang itu adalah sebuah di antara ilmu-ilmu sakti dari pendekar sakti suling emas. Akan tetapi ia teringat bahwa ibu darah itu adalah ketua Tian Liong Pang yang terkenal memiliki dan mengenal segala macam ilmu silat yang diambilnya dengan segala macam care pula, kalau perlu dengan menculik tokoh-tokoh kengong? Mungkin saja ketua Tian Liong Pang yang luar biasa itu berhasil pula mencuri dasar-dasar sincow akiam hoat yang bersumber dari sincow akun. Akan tetapi dengan kagum Sumahan melihat betapa pemuda itu berhasil mengelap dengan mudah, seolah-olah sudah mengenal jurus ini, kemudian menggunakan ilmu pukulan Toat Beng Dian Kun yang amat hebat. Sumahan mengerti bahwa Toat Beng Dian Kun, ilmu silat tangan kapas pencabut nyawa, merupakan ilmu pukulan yang sakti dan ampuh dari lulu yang mendapatkan ilmu pukulan ini dari mendiang nenek Maya yang sakti. Dia sudah siap untuk menyelamatkan gadis itu dari pukulan itu ketika dengan heran dia melihat bahwa pemuda itu bukan mempergunakan pukulan sakti yang semestinya ditujukan ke arah leher itu diselewengkan menjadi sebuah totokan ke arah pundak. Akan tetapi, hampir Sumahan berseru kaget dan kagum melihat betapa nona itu dapat mengelap secara tepat sekali, yaitu dengan berjongkok, kemudian dari bawah kakinya menyambar merupakan sebuah tendangan yang dibarungi dengan sabetan pedang. Kakinya menendang ke arah pusar sedangkan pedangnya menyambar ke arah leher. Yang membuat Sumahan terheran adalah kere gadis itu mengelap dari jurus Toat Beng Dian Kun, demikian tepat dengan berjongkok seolah-olah darah itu telah mengenal pula jurus Toat Beng Dian Kun. Apakah Ketua Tian Liong Pang juga sudah berhasil mencuri ilmu peninggalan Nenek Maya itu? Sungguh tidak mungkin. Kalau sudah demikian jauh, tentu Ketua Tian Liong Pang merupakan seorang lawan yang luar biasa dan amat berat. Setelah melihat dengan jelas bahwa ilmu kepandayan pemuda itu jauh lebih tinggi daripada ilmu kepandayan Putri Ketua Tian Liong Pang, apalagi setelah pemuda itu kini mengeluarkan ilmu dengan gerakan amat aneh, sambil tertawa-tawa mempermainkan darah itu seperti seekor kucing mempermainkan tikus sebelum diterkamnya, Sumahan lalu melayang dari atas sambil berseru, tahan dulu. Ketika itu Wan Keng Nen sudah berhasil mengempit pedang lawannya di bawah lengan kiri ketika darah itu menusuk dadanya, dan tangan kanannya bergerak menyambar untuk mencengkeram pundak Milana. Melihat ini, Sumahan sudah menggerakkan tongkatnya yang berubah menjadi sinar yang menyambar antara tangan Wan Keng Nen dan pundak Milana. Melihat sinar ini Keng Nen cepat menarik kembali tangannya. Terpaksa dia melepaskan kempitan pedang itu ketika ada sinar meluncur ke arah dadanya. Ia meloncat mundur dan tertawa mengejek. Hahaha! Sudah ku dengar suara lengkinganmu tadi. Bukankah engkau ini yang berjuluk pendekar siluman, bekas majikan Pulau Es berkaki buntung yang sombong pemuda itu berdiri dengan tegak, Kedua tangan bertolak pinggang, pandang matanya yang tajam penuh kebencian, mulutnya tersenyum penuh ejelkan. Enam orang tokoh Pulau Neraka, dua wanita dan empat pria, menjadi terkejut sekali mendengar ucapan pemuda itu. Mereka berenam telah menjadi pucat menyaksikan munculnya pendekar siluman itu dan mereka sudah menunduk dengan hati tergetar dan jari. Kini mendengar ucapan cuan muda mereka, benar-benar mereka menjadi kaget dan makin takut karena maklum bahwa Syao Kocu mereka telah mengucapkan penghinaan terhadap pendekar super sakti itu. Milana sudah marah sekali. Yang dimaki buntung sombong tadi adalah ayahnya. Maka dengan muka merah dia sudah menusukan pedangnya ke arah perut pemuda itu sambil membentak, manusia iblis bermulut busuk. Terangk. Milana meloncat mundur ketika melihat bahwa yang menangkis pedangnya adalah tongkat pendekar super sakti. Bersabarlah dan biarkan aku yang bicara dengan dia, Sumahon berkata halus ketika melihat darah itu memandangnya dengan metel, terbelalak heran. Hahaha, nona yang cantik jelita. Apakah engkau tidak mengenal keparat ini? Dia adalah pendekar siluman, tocu pulau es, musuh besar kami dan musuh besar Tian Liong Pang. Dia adalah musuh kita berdua, nona. Mari kita berdua membunuh manusia busuk ini. Milana ingin berteriak kepada pemuda itu, mengatakan bahwa dia adalah putri pendekar super sakti, tetapi ditahannya karena dia harus melindungi rahasia ibunya, maka terpaksa dia hanya menelan kemarahannya, tidak menjawab ucapan pemuda itu. Hanya diam-diam dia merasa tidak puas mengapa ayah kandungnya begitu sabar menghadapi pemuda yang demikian menjemukan dan yang telah berani menghina pendekar super sakti. Tentu saja Milana tidak tahu mengapa Sumahon bersikap demikian sabar terhadap Kengen. Wan Kengen adalah putra lulu. Jangankan mengingat akan ibunya, sedang mengingat akan ayahnya, Wan Sien Kiat yang pernah menjadi sahabat baik Sumahon saja, pendekar ini tentu bersikap sabar sekali dan banyak mengalah. Engkau tentuan Kengen, putra dari majikan Pulau Neraka, bukan Sumahon bertanya dengan suara halus menandang wajah pemuda itu penuh perhatian dan penyelidikan. Wajah yang amat tampan, bentuk wajahnya seperti wajah Wan Sien Kiat. Mulut dan matanya seperti mulut dan mata lulu, akan tetapi sungguh sayang sekali, karena persamaan itu hanya pada bentuknya saja, namun sifatnya jauh berbeda, bahkan merupakan kebalikannya seperti bumi dengan langit. Senyum lulu adalah senyum yang manis dan membuat dunia makin cerah, senyum yang menimbulkan rasa gembira di hati siapapun juga, membuat orang yang menyaksikan senyum itu ingin tersenyum pula. Sinar mata lulu adalah sinar matu yang membayangkan kejujuran hati, kepolosan dan kelembutan hati yang wajar dan tidak dibuat-buat. Akan tetapi, senyum pemuda ini mendatangkan rasa ngeri. Walaupun senyum itu menambah ketampanan wajahnya, namun mengandung sesuatu yang dingin mengerikan hati orang yang melihatnya. Adapun sinar mata pemuda itu amat tajam menusuk, seolah-olah menjenguk isi hati orang yang dipandangnya, akan tetapi mengandung sifat kejam dan penuh kebencian dan ketidakpercayaan, pandang mati orang yang sama sekali tidak mengenal cinta kasih antara manusia. Benar, dan aku pula yang telah mengalahkan dan menghina murid dan keponakanmu. Aku pula yang telah lama menanti munculmu, dan akan menantangmu untuk mengadu nyawa. Kebetulan sekali sekarang kau muncul. Pendekar siluman sumahon, aku wan kengin pada saat ini menantangmu untuk bertanding mengadu nyawa kalau engkau berani. Siau tocu seorang anak buahnya berseru kaget. Plak! Entah bagaimana digerakannya, tahu-tahu tangan kengin telah menampar dan tubuh anak buahnya itu terguling-guling sampai 5 meter lebih, kemudian berhasil bangun dengan muka bengkak dan ada tanda 5 buah jari tangan di pipinya. Mendengar ucapan dan menyaksikan sikap itu, sumahon merasa jantungnya seperti ditusuk. Ahaha, mengapa lulu yang beratak demikian lembut dan menyenangkan dapat mempunyai anak seperti ini? Wan Sien Kiat bekas sahabatnya dahulu, ayah dari anak ini pun seorang gagah perkasa. Mungkin lebih keras dan liar dibandingkan dengan lulu, juga berjiwa petualang, akan tetapi tidak jahat apalagi keji. Wan kengin, tahukah engkau, dengan siapa kau bicara? Tentu saja. Dengan sumahon, pendekar siluman, yang juga disebut pendekar super sakti, majikan pulau es yang pandai ilmu sihir. Nah, boleh coba sihir aku, atau boleh kau serang aku dengan ilmu-ilmumu yang katanya setinggi langit itu? Ah, anak muda, tidak pernahkah ibumu bicara tentang aku? Jangan sebut-sebut nama ibuku. Tiba-tiba pemuda itu membentak marah sekali, lalu menudingkan telunjuknya ke arah hidung sumahon sambil berkata dengan keras dan penuh kebencian, Karena orang macam engkau inilah ibuku menderita sampai belasan tahun, hidup merana dan selalu berduka. Karena orang macam engkau lah maka ibuku sampai menjadi ketua pulau neraka dan aku hidup di pulau itu sejak kecil. Dan karena ibulah maka sekarang aku menantangmu untuk bertanding mati-matian, sumahon. Wan keng in, tahukah engkau bahwa mendiang ayahmu, Wan Sien Kiat, adalah juga seorang sahabat baikku, seperti saudaraku sendiri? Tutup mulutmu yang palsu. Mendiang ayahku mati karena engkau. Keparat keng in menerjang dengan hebat, menggunakan pedang lem mokiam yang mengeluarkan sinar berkilat dan membawa hawa yang mengerikan. Serangan itu dasyat bukan main, dan hanya dengan menggunakan kelincahan ilmu soan hanglui pun saja sumahon berhasil menghindarkan diri dari sambaran sinar berkilat itu. Wan keng in, ibumu adalah adik angkatku. Engkau membuat hidupnya sengsara. Kakak angkat macam apa engkau ini? Telah ku ambil keputusan untuk memusuhimu, dan sekarang aku akan membunuhmu, bukan hanya karena ibuku, akan tetapi juga karena engkau menghalagi aku membawa pergi nona calon istriku ini. Orang muda, engkau tersesat. Ibumu akan berduka sekali melihat engkau seperti ini. Tak perlu banyak cakap lagi. Wan keng in sudah menerjang lagi dengan lebih hebat lagi karena dia sudah marah, serangannya dasyat, apalagi kini dia mempergunakan lem mokiam. Sinar pedang itu berkilat dan menyambar dengan suara bercuitan. Sumahon merasa berduka sekali melihat putra lulu seperti itu, cepat ia menggerakkan tongkatnya dan menangkis dari samping agar tongkatnya tidak bertemu dengan mata pedang yang amat tampuh itu. Terangkuk. Keduanya terloncat mundur akibat benturan hebat antara pedang dan tongkat. Wan keng in tidak merasa heran ketika merasa betapa lengannya tergetar karena dia sudah mendengar dan maklum bahwa pendekar super sakti merupakan lawan yang amat tangguh dan memiliki tenaga sinkang yang jarang terdapat tandingannya. Akan tetapi Sumahon terkejut dan kagum bukan main. Pemuda itu benar-benar amat hebat, dan dari benturan antara tongkat dan pedang tadi, dia dapat mengukur kekuatan pemuda itu yang jauh lebih besar kalau dibandingkan dengan tenaga sinkang yang dimiliki lulu. Biarpun maklum akan ketangguhan lawan, Wan keng in tidak menjadi gentar, bahkan dia makin marah dan sudah menerjang dengan hebatnya. Dia mengeluarkan seluruh ilmu pedang yang ia pelajari dari Cui Beng Koe Ong dan dari ibunya, mengerahkan seluruh tenaganya yang mukjizat karena gurunya, datuk pertama dari Pulau Neraka telah menggembelengnya dengan latihan-latihan sinkang yang tidak lumeras sehingga dia menguasai kekuatan sinkang yang bercampur dengan ilmu hitam. Begitu pemuda itu mainkan pedangnya, mengerahkan sinkang menggunakan tangan kiri membantu pedangnya mendorong-dorong ke depan, nampak betapa tubuhnya diliputi kabut hitam dan dari dalam kabut itu mencuat sinar-sinar kilat pedangnya melancarkan serangan maut ke arah sumahan secara bertubi-tubi. Hati pendekar super sakti merasa tidak karuan menghadapi serangan ini. Berbagai perasaan bercampur aduk. Dia merasa terharu karena menyaksikan putra lulu sudah menjadi seorang pemuda dewasa, merasa kagum melihat ilmu silat pemuda ini yang benar-benar amat hebat, jauh lebih tinggi daripada kepandayan lulu, dan biarpun dasarnya tidak lebih hebat daripada dasar ilmu silat yang dimiliki K.W.I. Hang, namun pemuda ini tentu tidak dapat terlawan oleh K.W.I. Hang karena selain memiliki ilmu pedang yang aneh dan sinkang yang mengeluarkan kabut hitam, juga K.W.I. bertempur pemuda ini nekat dan kejam, mengandung serangan-serangan ganas. Akan tetapi di samping rasa keharuan dan kekaguman ini, dia juga merasa berduka dan marah menyaksikan betapa keponakannya telah tersesat seperti itu. Sampai puluhan jurus sumahan menggunakan kelincahan tubuhnya untuk mencelat ke sana sini menghindarkan diri, kadang-kadang mendorong pedang dari samping. Melihat betapa sambaran tangan kiri pemuda itu bahkan tidak kalah lihainya oleh pedang di tangan kanan, diam-diam sumahan maklum bahwa hanya gerak kilatnya saja yang akan mampu menandingi ilmu pedang pemuda itu. Mengenai tenaga sinkang, tentu saja dia masih menang beberapa tingkat. Kalau dia menghendaki dengan soan hang luikun, tentu dia akan dapat menggunakan ujung tongkatnya untuk merobohkan pemuda itu, juga dengan sinkangnya, ia bisa mengadu tenaga dan menangkan pertandingan. Akan tetapi dia tidak tega melakukan hal ini, tidak tega melukai putra lulu. Tadinya dia ingin menggunakan kekuatan sihirnya, akan tetapi hal itu tentu akan membuat pemuda itu tidak tunduk kepadanya, tidak membuatnya dia kapok. Kalau dia ingin supaya pemuda itu menjadi juri, dia harus menundukannya dengan ilmu kepandayan. Wan Keng Nen, aku tidak ingin bertanding denganmu. Katakanlah di mana ibumu, aku ingin bicara dengannya. Kau harus mati di tanganku, atau boleh kau membunuhku kalau mampu pemuda itu berteriak dan memutar pedangnya dengan cepat, mengirim tusukan ke arah dada sumahon di susul dorongan telapak tangan kiri dari bawah mengarah pusar. Trak! Plak! Sumahon tidak mengelak, melainkan menggerakkan tongkatnya menerima pedang itu dari samping. Tangan kanannya menyambut dorongan telapak tangan pemuda itu dengan telapak tangannya pula. Sepasang senjata dan dua buah tangannya itu saling bertemu dan melekat. Keng Nen terkejut bukan main. Hampir dia tidak dapat percaya bahwa tongkat butut lawannya itu dapat menyambut pedangnya, sedangkan pukulan tangan kirinya mengandung hawa beracun yang amat ampuh, kini telapak tangannya juga disambut oleh telapak tangan pendekar siluman, melekat dan tak dapat ia tarik kembali seperti juga pedangnya yang melekat pada tongkat. Hem, orang muda, kalau aku tidak mengingat ibumu, tentu akan ku cabut saja tunas buruk seperti engkau ini. Pergilah sumahon yang mempergunakan tenaga singkangnya untuk mengatasi pemuda itu, mengerahkan tenaga sakti dan tubuh Wan Keng Nen terlempar sampai 6-7 meter ke belakang. Pemuda itu terhuyung akan tetapi tidak keroboh, juga tidak terluka karena memang lawannya tidak ingin melukainya. Wajah yang tampan itu menjadi agak pucat. Wan Keng Nen seorang pemuda yang keras hati dan tidak mengenal takut, juga dia benci sekali kepada orang yang dianggapnya membuat sengsara ibunya itu. Akan tetapi dia bukan seorang bodoh dan dia maklum bahwa kalau dia berlaku nekat menyerang terus, akhirnya dia akan kalah dan celaka. Pertandingan membuktikan bahwa belum tiba saatnya dia menantang pendekar super sakti. Dia harus menyempurnakan dulu ilmu kesaktian yang dia pelajari dari gurunya, Cui Beng Kowai Ong. Setelah memandang ke arah sumahon dengan match mendelik beberapa menit lamanya, dia mendengus, membalikan tubuhnya dan berjalan pergi dari tempat itu, diikuti lima orang anak buahnya yang pergi tanpa berani mengeluarkan sepatah katapun, bahkan sama sekali tidak berani melirik ke arah pendekar seluman. Kekalahan cuan muda mereka tadi mereka terima dengan sewajarnya karena memang mereka maklum akan kesaktian pendekar kaki buntung itu. Sumahon berdiri mengikuti pemuda itu dengan pandang matanya sampai akhirnya bayangan pemuda dan lima orang anak buahnya itu lenyap di balik anak bukit. Tiba-tiba terdengar olehnya suara seperti bisikan namun cukup jelas, pemuda itu. Sumahon, ingat saja engkau. Kalau aku sudah selesai menamatkan ilmuku, kelak akan ku cari engkau untuk kita bertanding lagi mati-matian. Biarpun kepandayanmu tinggi seperti siluman, engkasi kaki buntung ini akhirnya tentu akan mampus di tanganku. Wajah Sumahon menjadi merah sekali, akan tetapi diam-diam ia makin kagum. Hikam yang disalurkan untuk mengeluarkan suara dari jarak jauh itu sudah cukup hebat. Diam-diam dia merasa berduka. Dia tidak akan peduli dan memusingkan kalau dia dimusuhi tokoh-tokoh sesat dari manapun juga dan betapa saktinya pun. Tetapi, dimusuhi pemuda itu, putra lulu, benar-benar merupakan hal yang membuatnya berduka dan cemas. Sementara itu, tiada habis rasa heran dari hatinya kalau mengingat betapa jujur, halus dan baik watak lulu, sedangkan Wan Sien Kiat juga seorang pendekar yang gagah perkasa dan selalu menentang kejahatan. Akan tetapi, mengapa putra mereka menjadi seorang pemuda iblis seperti itu? Sumahon menarik napas panjang. Ahaha, tidak keliru kiranya bahwa watak manusia dibentuk oleh keadaan sekitarnya. Anak itu semenjak kecil dibawa oleh ibunya ke pulau neraka dan tentu saja setiap hari anak itu melihat watak-watak penghuni pulau neraka yang terkenal ganas, liar kejam dan palsu. Dan agaknya lulu sendiri terlalu sibuk dengan pekerjaan sebagai ketua pulau neraka atau mungkin sekali terlalu memanjakan putra tunggalnya itu sehingga pembentukan watak anak itu sepenuhnya dikuasai oleh keadaan sekelilingnya. Kembali Sumahon menarik napas panjang. Betapa akan hancur hati lulu kalau menyaksikan sepak terjang putranya. Dia tahu bahwa lulu sendiri mempunyai perasaan hati yang aneh terhadapnya. Bisa mencinta sehingga ingin menjadi istrinya, akan tetapi juga bisa membenci sehingga ingin pula memusuhinya kalau tidak dapat menjadi istrinya. Akan tetapi andai kata menjadi musuhnya, wanita itu tentulah seorang musuh yang gagah perkasa dan jujur dan watak lulu tak mungkin berubah biarpun sudah menjadi ketua pulau neraka. Paman, mengapa Paman berduka tiba-tiba terdengar suara halus di sampingnya? Sumahon seperti baru sadar dari mimpinya. Dia menoleh dan memaksa bibirnya tersenyum ketika melihat Alan sudah berdiri di situ dan memandangnya dengan sinar matanya yang lembut. Melihat wajah cantik dan sinar mata lembut penuh kasih ini hati Sumahon menjadi makin sakit dan duka. Darah jelita ini adalah putri ketua Tian Leong Pang, seorang wanita iblis berkerudung yang terkenal jahat dan kejam. Seorang wanita seperti iblis itu dapat mempunyai putri sebaik ini, mengapa sebaliknya seorang wanita seperti lulu mempunyai seorang putra sejahat itu? Paman, mengapa Paman kelihatan berduka kembali Milana bertanya. Tadi ketika melihat ayahnya bertanding melawan pemuda itu, dia menonton dengan penuh kagum, tetapi juga kecewa karena ayahnya membebaskan pemuda itu begitu saja tanpa melukainya sedikitpun. Kemudian ia melihat ayahnya berdiri termenung seperti arca, dengan wajah yang tampan itu sebentar merah sebentar pucat, berkali-kali menghela nafas panjang sambil memandang ke depan, ke arah perginya Wan Kengnen dan anak buahnya tadi. Oh haha, tidak apa-apa, Alan. Hanya, eh, di mana Raja Wali kita? Dia terbang dikejar oleh Raja Wali besar tadi, Paman. Dua ekor burung tadi bertanding, dan Raja Wali peliharaan Paman terdesak dan luka-luka. Mereka bertanding sambil terbang tinggi sehingga aku tidak dapat membantu. Hem, biarlah. Burung itu memang berasal dari pulau neraka, agaknya kini sudah ditundukan kembali oleh bekas majikannya itu. Alan, bagaimana engkau tadi dapat bertemu dan bertanding dengan dia? Aku sedang menuju ke dusun untuk mencari bahan masakan ketika aku bertemu dengan rombongan pulau neraka itu keluar dari dusun. Karena aku tahu betapa jahatnya mereka, aku lalu melarikan diri akan tetapi mereka mengejar dan aku tersusul di sini. Tentu saja aku melawan sedapatku, akan tetapi dialihai sekali. Paman, mengapa Paman tadi membiarkan dia pergi? Orang seperti itu seperti seekor ular yang beracun dan jahat, kalau tidak dibasmi, tentu kelak hanya akan mencelakai orang lain saja. Sumahon menarik napas panjang. Aku tak mungkin dapat membunuhnya, Alan. Engkau tidak tahu, ah, wajah pendekar itu kelihatan berduka sekali. Melihat ini Milana merasa amat kasihan kepada ayah kandungnya. Tentu ada sesuatu antara ayah kandungnya dengan pulau neraka, ada rahasia besar yang membuat ayahnya itu bersikap lunak terhadap Puan Kengen. Aku tidak berhasil memasakkan sesuatu untukmu, Paman. Maafkan. Tidak mengapa, Alan. Aku tadi sudah makan roti kering, cukup kenyang. Marilah kita melanjutkan perjalanan. Kota Raja tidak jauh lagi, di sana tentu banyak rumah makan besar dan kita dapat makan sepuasnya. Milana tidak membantah dan berangkatlah mereka berdua menuju ke selatan, ke Kota Raja. Sebentar saja mereka sudah melalui jalan raya menuju Kota Raja yang ramai dan tampak banyak penunggang kuda atau kereta-kereta berkuda yang datang dari beberapa jurusan menuju ke Kota Raja, ada pula yang bersimpang jalan, yaitu mereka yang baru saja meninggalkan Kota Raja. Sudah belasan tahun Sumahon tidak pernah muncul di Kota Raja. Biarpun di dunia Kang Ou nama pendekar supersakti atau pendekar siluman, Tocuk Pulau Es merupakan nama yang paling menonjol dan amat terkenal, namun jarang ada orang pernah melihat pendekar supersakti, bahkan tokoh-tokoh Kang Ou sebagian besar belum pernah bertemu dengan pendekar itu. Apalagi penduduk Kota Raja. Maka kini Sumahon dengan enak dapat memasuki Kota Raja tanpa khawatir akan dikenal orang, baik oleh penduduk maupun oleh para prajurit penjaga. Di Kota Raja, yang sudah lama ditinggalkannya itu, tentu hanya beberapa gelintir orang saja yang pernah bertemu dengannya dan mereka itu adalah orang-orang berkedudukan tinggi seperti Tiantok Lama, Koksu dan lain-lain yang tentu berada di dalam gedung masing-masing dan tidak pernah berkeliaran di dalam kota. Milana sendiri tidak asing di Kota Raja. Sudah sering dia keluar masuk Kota Raja, akan tetapi dia pun tidak dikenal orang sebagai putri ketua Tian Liong Pang. Oleh karena itu, dia pun memasuki pintu gerbang Kota Raja di samping Sumahon dengan hati tenteram dan tidak khawatir dikenal orang. Apalagi sejak dia melakukan perjalanan di samping ayah kandungnya, terutama setelah ayahnya itu menyelamatkan dengan mudah dari tangan Wan Keng Nin, hati Milana menjadi tenang dan penuh kepercayaan bahwa selama ia berada di samping ayahnya, tidak ada seorang pun yang akan dapat mengganggunya. Wajahnya berseri gembira ketika dia memasuki Kota Raja dengan ayahnya, penuh kebanggaan karena kiranya tidak banyak orang yang dapat berdampingan dengan pendekar super sakti. Dia bukan hanya berdampingan, bahkan dia adalah putrinya, putri kandungnya biarpun hal ini masih terpaksa harus diarahasiakan dari pendekar itu sendiri. Memang tidak aneh melihat seorang berkaki buntung di waktu itu. Banyak terdapat orang-orang yang menderita cacat akibat perang penyerbuan bala tentara mancu yang baru saja padam. Seperti halnya perang di bagian manapun di permukaan bumi ini, semenjak zaman sebelum sejarah sampai sekarang, perang mendatangkan malapetaka yang amat mengenaskan hati. Setelah perang selesai, setelah hati tidak lagi dikuasai oleh nafsu angkara murka, barulah tampak oleh nafsu kita akan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perang, akibat yang mendirikan bulu Roma bagi orang yang masih memiliki sedikit saja cinta kasih dan peri kemanusiaan. Setelah perang padam, tampak bangunan-bangunan bekas terbakar, kuburan-kuburan penuh makam baru, anak-anak yatim piatu, janda-janda muda terjerumus ke dalam lembah pelacuran, penderita-penderita cacat yang buntung lengannya, buntung kakinya, luka-luka tubuhnya dan ada pula yang terluka jiwanya menjadi gila, gelandangan-gelandangan karena kehilangan keluarga, kehilangan rumah, kehilangan mata pencarian, dan dari kaum gelandangan ini timbul pengemis-pengemis, pencuri-pencuri, atau ada yang menggabungkan dari dengan perampok-perampok. Malapetaka ini yang tampak oleh mata, masih banyak malapetaka lain yang tidak tampak, namun lebih mengerikan lagi, yaitu akibat perang berupa dendam sakit hati dan iri yang menjadi bahan penciptaan perang baru. Tidak ada untungnya, lahir maupun batin, dalam sebuah perang. Keuntungan yang tampak hanyalah keuntungan palsu yang dijadikan hiburan manusia untuk menyelimuti kengerian akibat perang. Pemerintah mancu yang berhasil merebut tahta kerajaan dan kepemimpinan, mengatakan bahwa mereka mendatangkan kemakmuran bagi rakyat dan telah berhasil menumbangkan kekuasaan pemerintah lama yang penuh kelaliman. Namun, semua itu hampa belaka, karena sungguh tidak mungkin menciptakan perdamaian dengan perperangan. Bangsa mancu menggunakan berbagai alasan hiburan untuk perjuangan mereka, yaitu memerantas kelaliman para pemimpin dan mendatangkan kemakmuran bagi rakyat. Akan tetapi, setelah perang berakhir, yang berubah dan berbeda hanyalah sifat dan caranya belaka, namun kelaliman tetap ada, kemakmuran rakyat tetap hanya merupakan janji-janji yang diulur-ulur panjang belaka. Hal seperti ini akan terus berlangsung selama manusia belum sadar akan perang yang terjadi di dalam diri manusia masing-masing sendiri. Selama segala tindak, segala gerak, segala usaha merupakan akibat langsung dari akal pikir yang paling suka memusatkan segala kepada aku, diriku, keluarga ku, milikku, bangsaku, negaraku, agamaku, dan selanjutnya. Selama aku menguasai setiap orang manusia, maka sudah dapat dipastikan bahwa segala peristiwa, termasuk perang, merupakan gerakan demi kepentingan seng aku. Betapapun banyak selimut yang dipergunakan untuk menyembunyikan dasar demi aku ini, yang disebut dengan banyak kata-kata indah seperti perjuangan, kepahlawanan, demi nusa bangsa dan lain-lain, namun sungguh sayang sekali, di dasar dari segala itu bersembunyilah seng aku yang sebenarnya menjadi pendorong dari semua gerak hidup. Dan selama aku bercokol menjadi dasar yang mendorong semua gerak hidup, maka yang timbul hanyalah pertentangan dan persoalan yang mendatangkan kepuasan di satu pihak, kekecewaan di lain pihak, suka duka, iri dengki, dendam dan sebagainya. Setiap tampak akibat yang tidak baik, seluruh manusia sibuk mencarikan kambing hitam agar diri sendiri tetap bersih. Semua manusia lupa bahwa segala macam kemunafikan dan maksiat bukan berada di luar, melainkan berada di dalam diri manusia sendiri. Semua manusia menunjukkan pandang macu keluar tanpa mengingat untuk menunjukkan ke dalam biar semenitpun. Bahagialah dia yang menunjukkan pandang macu ke dalam, menjenguk dan mengenal diri pribadi dengan segala macam isinya, mengenal pikiran sendiri yang membedal kemana-mana dengan liarnya, tak terkendalikan. Sumahon dan Milana berjalan senaknya sambil menikmati pemandangan di kota raja. Pemerintah mancu telah membangun gedung-gedung besar yang megah dan indah di sepanjang jalan di kota raja sehingga kota raja nampak indah dan megah sekali, melebih masa yang lalu. Kemajuankah ini? Demikianlah kalau ditonton begitu saja, ditonton keadaan kota rajanya dengan bangunan-bangunan baru yang besar dan indah. Akan tetapi, adakah kemajuan dapat diukur dari keadaan bangunannya, bukan dari keadaan manusianya? Kalau diketahui siapa pemilik gedung-gedung itu, maka akan ditemulah jawab dari segala sebab timbulannya perang yang semenjak zaman dahulu selalu timbul. Gedung-gedung itu tentu saja dimiliki oleh penguasa yang menang perang. Hanya berganti bangunan baru dan penghuni dari mereka yang dikalahkan kepada mereka yang menang. Rakyat hanya dapat menonton dan dari menonton ini diharapkan ucapan mereka kita telah mengalami kemajuan-kemajuan. Biarpun banyak terdapat orang berkaki buntung sungguh pun tidak pernah ada yang mengurai rambut seperti Sumahon, apalagi kalau rambutnya yang panjang itu sudah putih semua, dan banyak terdapat gadis-gadis muda yang biasa merantau sebagai gadis-gadis Kang O, namun tetap saja Sumahon dan Milana menarik perhatian orang. Laki-laki berkaki buntung itu wajahnya tampan dan belum tua benar, namun rambutnya sudah putih semua seperti benang-benang sutra perak sedangkan sinar matanya membuat orang-orang yang bertemu pandang menundukan buka atau mengalihkan pandang matu dengan tengkuk dingin mengkiri. Ada pun darah remaja yang berjalan di el samping laki-laki berkaki buntung ini dengan wajah berseri tersenyum-senyum memiliki kecantikan yang luar biasa. Sumahon melihat betapa banyak orang memandang mereka penuh perhatian, maka dia lalu mengajak darah itu memasuki sebuah rumah penginapan. Seorang pelayan menyambut mereka, meta pelayan itu tidak memandang kepada Sumahon yang tidak menarik baginya, melainkan memandang kepada Milana yang benar-benar merupakan pemandangan yang amat menggairahkan hatinya. Beri kami dua buah kamar yang berdampingan, kata Sumahon. Pelayan itu terkejut karena tadinya dia merasa seolah-olah terbang di sorga ketujuh dan berjumpa dengan seorang bida dari sorga. Ketika ia menoleh dan bertemu pandang dengan Sumahon, dia terkejut sekali, punggungnya seperti disiram air dingin dan dia cepat membungkuk-bungkuk dan mempersilahkan mereka mengikutinya untuk memilih dua buah kamar yang berdampingan. Setelah menaruh barang bekal di kamar masing-masing dan makanan siang yang dipesannya dari pelayan dan dihidangkan ke ruangan depan kamar mereka, Sumahon dan Milana duduk di dalam kamar Sumahon, bercakap-cakap. Kapankah paman akan mulai menyelidik dan mencari musuh-musuh paman? Aku harus berhati-hati, Alan. Musuh-musuhku adalah orang-orang yang berkedudukan tinggi dan tentu berada di dalam istana-istana yang terjaga ketat oleh pasukan pengawal. Menyelidiki di siang hari tidaklah mungkin, bahkan di malam hari pun amat berbahaya karena biarpun pasukan yang baru tidak mengenalku, namun para perwira dan panglima tentu akan mengenalku begitu bertemu denganku. Sesungguhnya, mencari mereka di kota raja amat tidak leluasa bagiku, akan tetapi apa boleh buat, malam nanti aku harus menyelidiki ke lingkungan istana, atau ke rumah koksu karena disanalah berkumpulnya musuh-musuhku yang menjadi pembantu koksu. Kalau bertemu dengan mereka, apa yang hendak paman lakukan tiba-tiba Milana bertanya. Mendengar pertanyaan ini, Sumahon termenung dan berpikir sejenak sebelum menjawab. Aku, aku akan minta pertanggungan jawab mereka yang telah merusak Pulau Es dan Pulau Neraka. Selama ini kami tidak pernah menentang pemerintah, mengapa kini mereka menyerbu dan merusak Pulau Es? Selain itu, karena Maharia dan Tan Suu Chai juga membantu koksu, tentu mereka berada di sini dan aku hendak minta kembali pedang Hokmokiam yang mereka rampas. Sumahon tidak mau menceritakan niatnya yang lain, yaitu menyelidik dan mencari mirahai yang disangkanya tentu kembali ke kota Raja. Paman, di antara musuh-musuhmu itu, siapakah yang paling lihai? Hem, hal ini agak sukar untuk ditentukan karena hanya beberapa orang di antara mereka yang pernah bertanding melawanku, yaitu Tian Trok Lama, Pendeta Maharia, dan mungkin beberapa orang Panglima yang tertua. Dengan koksu sendiri, aku belum pernah bertanding dan kabarnya dia amat lihai. Akan tetapi, ku rasa dia tidaklah selihai Pendeta Maharia. Pendeta dari Barat itu benar-benar merupakan lawan yang tangguh, selain lihai sekali ilmu selatnya, juga dia seorang yang memiliki ilmu sihir dan ilmu hitam yang kuat. Akan tetapi, aku yakin Paman tentu akan dapat mengalahkan mereka kata Milana dengan suara tegas dan pandang mata penuh ketaguman ditujukan kepada wajah ayahnya. Melihat pandang mata gadis ini, Sumahon merasa jantungnya bergebar. Aku dapat menandingi mereka satu lawan satu, tetapi kalau mereka mengeroyok, apalagi dibantu pasukan-pasukan pengawal yang kuat, belum tentu aku akan dapat menang. Akan tetapi, kedatanganku bukan untuk menantang mereka bertanding, hanya untuk minta kembali pedang dan minta penjelasan dan pertanggungan jawab mereka mengapap Pulau Es dan Pulau Neraka di serbu pasukan pemerintah. Mereka tentu akan mengeroyok dan menangkapmu, Paman. Hem, kalau memang demikian, apa boleh buat, terpaksa aku melawan. Hati Milana merasa tidak enak sekali. Dia percaya bahwa ayahnya amat sakti, akan tetapi dia tahu bahwa tepat seperti pengakuan ayahnya sendiri, kalau banyak orang sakti maju mengeroyok ditambah pasukan-pasukan pengawal kekerajaan, mana mungkin ayahnya yang hanya seorang diri itu kuat bertahan? Baru menyelidiki ke sana saja sudah hamat tidak leluasa bagi ayahnya. Berbeda dengan dia. Ibunya adalah bekas putri kaisar dan bekas pahlawan yang berkedudukan tinggi, bahkan kini Kok Su sendiri sudah tahu. Ibunya adalah ketua-ketua Tian Leong Pang dan kini Tian Leong Pang bekerja sama dengan Kok Su, membantu pemerintah menentang dan membasmi mereka yang hendak memerontak. Kalau dia yang menyelidiki, kalau dia yang pergi kepada Imkan Senjin Bong Ji Kun, minta kebijaksanaan Kok Su itu untuk membujuk pembantunya, Maharia mengembalikan Hok Mo Kiam, minta kepada Kok Su agar jangan mengeroyok dan menentang pendekar super sakti, tentu harapannya lebih besar. Kok Su sudah mengenalnya, juga para pembantunya sudah tahu bahwa dia adalah putri ketua Tian Leong Pang yang kini merupakan sekutu mereka. Alan, malam ini aku akan pergi menyelidik. Harap engkau menantiku di sini saja dan jangan engkau pergi kemana-mana. Keadaan di kota Raja berbahaya, di sini banyak terdapat orang pandai. Apakah Paman tidak mengajakku pergi menyelidiki? Ah, aku hanya akan membawamu ke dalam bahaya, Alan. Dan pula, apa perlunya? Tidak, kau tunggu saja di sini, aku pasti akan kembali sebelum pagi. Milana menunduk. Baiklah, Paman. Akan tetapi sore ini aku ingin sekali pergi berjalan-jalan melihat pemandangan kota. Sesukamulah, akan tetapi harap kau berhati-hati. Engkau masih muda dan cantik jelita, akan banyak menghadapi godaan. Aku dapat menjaga diri, Paman. Eh, benarkah pendapat Paman bahwa aku, cantik tanyanya dengan hati girang sekali. Ayahnya sendiri yang memujinya, bagaimana hatinya tidak akan merasa bangga dan senang? Engkau adalah seorang gadis yang amat cantik jelita, Alan. Terima kasih atas pujianmu, Paman. Nah, aku akan pergi berjalan-jalan. Harap Paman nanti berhati-hati kalau pergi menyelidiki. Sumahon mengangguk. Biarpun aku percaya bahwa dengan kepandayanmu, tidak sembarang orang akan dapat mengganggumu, tetapi harap engkau suka bersabar dan jangan menimbulkan keributan, juga jangan terlalu malam kembali ke sini. Milana mengangguk-angguk dan hatinya terharu. Pendekar itu menasehatinya seperti kepada anaknya sendiri. Padahal dalam pengertian pendekar itu, dia adalah seorang tawanan bahkan putri musuhnya. Dengan hati senang bercampur haru, Milana pergi meninggalkan rumah penginapan. Tentu saja dia bukan berniat untuk berjalan-jalan, melainkan hendak menjumpai Bong Ji Kun, kok su negara yang liat ketawi pula di mana letak gedungnya. Akan tetapi, agar tidak menarik perhatian orang luar, dia pergi berjalan-jalan lebih dahulu dan setelah malam tiba, keadaan cuaca mulai gelap, barulah dia menuju ke gedung kok su yang megah. Sebagai putri ketua Tian Liong Pang, tentu saja Milana merasa rendah kalau harus datang menghadap kok su seperti orang biasa. Apalagi kalau ia datang menghadap seperti itu, tentu ia akan berhadapan dengan para penjaga dan diperlakukan seperti orang biasa saja. Tidak. Dia adalah putri ketua Tian Liong Pang, tentu saja dia harus bersikap sesuai dengan kedudukan ibunya yang tinggi dan lihai. Dengan kepandainya, tidaklah sukar bagi Milana untuk berloncatan ke atas genteng, melalui panar tembok gedung kok su dengan gerakan seperti terbang cepatnya sehingga tidak tampak oleh para penjaga dan peronda, kemudian dengan hati-hati dia menyelinap antara bayangan gelap, mencari di mana adanya kok su pada saat itu. Masih untung bagi Milana bahwa pada saat itu, para pembantu kok su yang lihai semua sedang berkumpul di satu tempat, yaitu di ruangan dalam tempat mereka sedang berunding, duduk mengelilingi sebuah meja besar di ruangan itu menghadapi kok su. Andai kata orang-orang lihai seperti Tian Tok Lama, Maharia, para panglima besar seperti BHP Kong dan lain-lain berada di kamar masing-masing, juga kok su sendiri, maka kemungkinan besar kedatangan Milana akan mereka ketahui semenjak tadi. Milana berhasil mengintai dari luar jendela ruangan perundingan itu dan dia melihat imkan sengjin bong jikun dihadap oleh Tian Tok Lama, Maharia, dan enam orang panglima yang berpakaian gagah. Dia merasa heran tidak melihat kehadiran Tai Lama dan Tan Siucai. Tentu saja dia tidak tahu bahwa kedua orang lihai ini telah tewas di tangan Gak Bun Beng saat mereka dahulu bersembunyi dan mengintai pertandingan di gurun tandus yang diadakan oleh Tian Liyong Pang. Selagi Milana hendak memperlihatkan diri dan menyatakan kedatangannya, tiba-tiba ia mendengar suara kok su menyebut-nyebut nama ibunya. Tentu saja ia cepat menahan diri, bahkan menahan nafas agar dapat mendengarkan lebih jelas percakapan antara mereka. Putri Mirahai telah menjadi ketua Tian Liyong Pang dan telah membantu kita membasmi para pemerontak. Akan tetapi, Kaisar belum tahu bahwa ketua Tian Liyong Pang adalah putrinya. Hanya menerima pelaporan bahwa Tian Liyong Pang membantu pemerintah. Munculnya Mirahai benar-benar membuat ruat rencana kita, agaknya dia ingin berbaik kembali dengan Kaisar. Dia lihai sekali dan dapat menggagalkan rencana kita yang sudah hampir masak. Tidak ada jalan lain lagi, dia harus disingkirkan, harus dibunuh. Dapat dibayangkan betapa kagetnya hati Milana mendengar ucapan itu. Jantungnya berdebar sangat keras sehingga ia khawatir kalau-kalau suara detak jantungnya akan terdengar oleh mereka yang sedang mengadakan perundingan di sebelah dalam, maka dia menekan dada dengan tangan dan menekan perasaannya, memasang perhatian untuk mendengar terus. Akan tetapi dia adalah putri Kaisar terdengar Tian Tok Lama berseru kaget. Kalau dia berhasil terbunuh dengan memakai kerudung sebagai ketua Tian Liong Pang yang kita buatkan bukti-bukti memberontak, andai kata kemudian Kaisar sendiri mendengar bahwa dia putrinya, kiranya Kaisar tidak akan menyalahkan kita. Bahkan akan menutup rahasia itu, karena Kaisar tentu tidak ingin tersiar di luaran bahwa putrinya menjadi ketua Tian Liong Pang yang memberontak kata Kok Su lagi. Memang tepat apa yang dikatakan Kok Su, terdengar pula suara maharia yang kaku. Kalau Tian Liong Pang tidak dihancurkan lebih dulu, akan merupakan kekuatan sebagai pembela Kaisar dan untuk menghancurkannya, jalan satu-satunya adalah membunuh ketuanya. Memang dialihai, akan tetapi menurut pengelihatanku, aku sendiri dapat menandinginya, dan kalau aku dibantu oleh Tian Tok Lama, aku yakin tidak akan dapat dibunuh. Pihak Mongo sudah siap, tinggal menanti isyarat dari kita, kalau sampai terhalang oleh utusan Tian Liong Pang, tentu akan tertunda lagi dan mereka akan patah semangat dan mundur. Pihak Tibet juga sudah siap, tinggal menanti komando, kata Tian Tok Lama. Nah, kalau begitu, kita harus mendadak Kok Su menghentikan kata-katanya karena dia melihat tubuh maharia sudah bergerak meloncat ke jendela sambil menyambar senjatanya yang mengerikan, yaitu tombak yang matanya melengkung seperti bulan sabit. Berak jendela itu hancur berketing-keting dan terbuka, tubuh maharia melesat keluar. Terang-terang-terang senjata di tangan maharia itu ditangkis sampai tiga kali oleh pedang perkong kiam di tangan Milana. Eh, engkau! Nona maharia terkejut sekali ketika mengenal bahwa orang yang diserangnya adalah putri ketua Tian Liong Pang. Dan pada saat itu, Kok Su, Tian Tok Lama dan Pang Lima yang tadi berada di dalam ruangan telah meloncat keluar semua. Keringat dingin membasai dahi Milana. Serangan maharia tadi benar-benar hebat luar biasa. Selain pendepak itu dapat mengetahui kehadirannya di luar jendela, juga begitu meloncat dan menerjang keluar, senjata di tangan pendepak itu telah langsung menyerangnya bertubi-tubi sehingga dia harus cepat-cepat mengelap dan menangkis. Tangan kanannya terasa tergetar hebat ketika dia menangkis senjata tombak bulan sabit di tangan pendepak maharia tadi. Kalau saja dia tidak mendengarkan percakapan tadi, tentu Milana tidak menjadi gentar menghadapi mereka yang tentu saja dianggapnya sekutu ibunya. Akan tetapi kini, dia memandang mereka sebagai musuh-musuh yang hendak membunuh ibunya. Tentu saja dia menjadi marah bukan main, kemarahan yang disertai kekhawatiran akan nasib ibunya, lupakan keadaan dirinya sendiri yang sudah terkurung dan sedang terancam hebat itu. Ah, kiranya Nona Milana yang datang. Ada keperluan apakah tiba-tiba Nona datang berkunjung ke rumahku? Imkan Seng Jin Bong Ji Kun bertanya, matanya tajam memandang untuk menyelidiki apakah Nona ini tadi mendengar percakapan mereka atau tidak. Milana bukan seorang darah yang bodoh. Dia maklum bahwa dia berada di goa wasingah yang amat berbahaya. Kalau dia melampiaskan kemarahannya di saat itu, sehingga dia harus bertanding melawan mereka, tentu dia akan celaka. Maka dia memaksa sebuah senyum manis sambil berkata, Koksu, aku datang untuk bicara mengenai urusan penting denganmu. Ah, maafkan penyambutan kami tadi, Nona, karena kami tidak tahu bahwa engkau yang datang. Mari, silakan masuk. Pintu ruangan itu dibuka lebar, kemudian mereka semua memasuki ruangan. Milana dipersilakan duduk oleh Koksu yang masih ramah sikapnya. Silakan duduk, Nona Milana dan terimalah ucapan selamat datang dari kami dengan secawan arak. Terima kasih, tidak usah, Koksu. Aku datang hanya untuk bicara sebentar dan takkan lama di sini, jawab Milana, akan tetapi dia duduk juga melihat semua orang sudah duduk. Apakah Nona datang seorang diri? Ataukah dengan Pangcu Koksu bertanya, dia menda mengerling ke arah jendela yang sudah pecah dan terbuka karena ia khawatir kalau-kalau Nona ini datang bersama ibunya yang luar biasa lihainya itu. Aku datang sendiri untuk, untuk, Milana menjadi bingung sekali. Setelah mendengar percakapan tadi dan mendapat kenyataan bahwa mereka semua ini adalah musuh-musuh yang merencanakan pembunuhan terhadap ibunya, lenyap sama sekali keinginannya untuk memujuk Koksu agar menyerahkan pedang Hokmo Kiam kepada pendekar super sakti dan agar tidak menentang ayahnya itu. Mana mungkin mereka mau memenuhi permintaannya setelah ternyata bahwa mereka ini bukanlah sahabat melainkan justru musuh yang berbahaya? Maka ketika hendak menyatakan isi hatinya, dia menjadi ragu-ragu dan gugup. Tiba-tiba terdengar Maharia membentak. Engkau tentu sudah sejak tadi datang, bukan? Mengakulah dengan jujur ucapan ini bukan sembarangan, melainkan suara yang disertai Sinkang kuat sekali dan membawa pengaruh sihir yang seolah-olah mencengkeram semua semangat dan kemauan Milana, membuat darah itu tidak berdaya dan diluar kehendaknya sendiri, mulutnya mengeluarkan suara hatinya. Memang aku sudah datang sejak tadi, Milana amat kaget mendengar pengakuannya sendiri yang keluar dari hati yang jujur. Dan engkau sudah mendengarkan percakapan kami. Hayo, jawab setulusnya kembali Maharia menghardik dengan suara yang bergema aneh dan penuhi bawa. Milana kini sudah memandang wajah kaget itu dan pandang matanya bertemu dengan sinar matu yang mendelik dan amat tajam. Dia maklum bahwa dia terpengaruh oleh kekuasaan sihir kaget itu, Namun betapapun dia mengerahkan Sinkang melawan, tetap saja dia tidak dapat menahan mulutnya yang menjawab, Benar, aku sudah mendengarkan percakapan kalian. Koksu mengeluarkan seruan kaget dan kembali terdengar suara Maharia, Apakah engkau tahu apa yang kami percakapkan? Jawab dan jelaskan. Milana kini sudah hampir dapat mengatasi dirinya. Sinkangnya sudah kuat sehingga dia mampu melawan pengaruh mukjizat itu, Dan selain ini, darah ini mewarisi sinar matu, Tajam dari ayahnya sehingga pada dasarnya dia memiliki sinar matu yang amat kuat. Akan tetapi dia belum lolos sama sekali dari cengkeraman kekuasaan sihir Maharia, Maka biarpun suaranya sudah lemah tanda bahwa dia hampir dapat menguasai diri dan melawan tenaga mukjizat yang mendorongnya untuk mengaku, Masih saja terdengar pengakuannya. Aku, aku tahu, bahwa kalian, hendak membunuh ibuku, Ayah kini Milana sudah dapat menguasai dirinya dan cepat ia meloncat ke belakang sambil mencabut pedang perkong kiam yang tadi sudah dia sarungkan kembali. Maklumlah dia bahwa dia sudah terlanjur membuat pengakuan dan maklum bahwa tentu mereka itu tidak akan membiarkan dia pergi menyampaikan rahasia itu kepada ibunya. Benar dugaannya, karena Koksu sudah berseru, dia harus kita tangkap. Semua orang bergerak dan bayangan mereka berkelebatan cepat sekali, Tahu-tahu Milana telah terkurung dan berada di tengah-tengah. Maharia berada di depannya, Koksu dan Tiantok lama di kanan kirinya, sedangkan enam orang panglima berada di belakangnya. Milana berdiri dengan tegak, pedangnya melintang depan dada, tangan kiri terangkat ke atas kepala, siap menghadapi serangan mereka. Seluruh hurat syaraf di tubuhnya menegang dan menggetar, matanya melirik ke depan, kanan dan kiri, dagunya ditarik keras dan mukanya agak menunduk, kedua kakinya berdiri dengan tumit diangkat sedikit karena dia maklum bahwa menghadapi orang-orang lihai ini dia membutuhkan kecepatan gerak dan ginkangnya. Sampai agak lama mereka semua diam tak bergerak seperti arca-arca batu, suasana menjadi amat tegang. Tiba-tiba Maharia berkata dalam bahasa Nepal yang dimengerti oleh Koksu. Koksu ini adalah seorang peranakan India yang sudah menjadi warga negara Manchu, akan tetapi karena sejak kecil dia tinggal di Nepal, maka dia tidak mengerti bahasa India dan lebih paham bahasa Nepal. Karena itulah maka Maharia bicara bahasa Nepal kepada murid keponakan itu, dia tahu akan rahasia kita, harus kita bunuh sekarang, lebih cepat lebih baik. Akan tetapi, dalam bahasa Nepal pula yang tak dimengerti oleh Milana dan orang lain kecuali Tianto Kelama, Koksu berkata, jangan dibunuh, dia harus ditangkap untuk memancing dan memaksa ibunya menakluk. Menggunakan kesempatan selagi dua orang itu bicara dan yang lain memperhatikan percakapan dalam bahasa asing itu, tiba-tiba Milana meloncat dan memutar pedang tekong kiam melindungi tubuh dari serangan di bawah kaki, sedangkan tubuhnya melayang ke arah jendela untuk melarikan diri. Terangguk tiba-tiba Maharia sudah berkelebat dan mendahului Milana menghadang di depan lubang jendela sehingga ketika Milana menerjang, pendepak itu menangkis dengan senjatanya dan hampir saja Milana melepaskan pedangnya saking kerasnya tangkisan itu yang membuat tangannya tergetar hebat. Yang lain-lain sudah mengejar dan mengepung, namun Milana sudah memutar pedangnya dan mengamuk dengan hebat. Dia seorang darah yang tak mengenal takut, percaya akan kepandayan sendiri dan dia mengambil keputusan untuk melawan sampai titik darah terakhir. Ia maklum bahwa orang-orang ini adalah musuh-musuh yang tak akan membiarkan ia hidup, maka hanya ada satu jalan baginya, yaitu melawan mati-matian dengan dua kemungkinan, tewas di tangan mereka atau berhasil lolos untuk menyelamatkan ibunya yang terancam bahaya maut.